Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horror Masih bersama kami berdua disini Ada Bro Ayung disananya ngobrol lagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya Baik, langsung aja Bro Ayung Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya Lagi-lagi aku mengapa kawan-kawan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua Semoga semua dalam badan baik Saya dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya Kembali ketemu kami berdua di Ngobrol Ngobrolin yang horor-horor Semoga kami masih bisa menghibur ya Di jam yang sama tentunya Biasanya keluarnya ya Bi Belum tentu Belum tentu Ada yang suka ngakak Ya, rela tentunya belum tentu Kayak gitu ya Oke Nah, tetap juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini Semoga betah begitu ya Bi Amin Oke Ini langsung kecerita Boleh mau ngobrol Yang ada cerita apa Oke Ada sebuah kisah Sebut saja dari Mbak Widya Atau Bu Widya Widyowati panjangannya Nah ini Saya mau cerita pengalaman saya yang belum lama terjadi Misalnya saya Bu Widya ya Jadi Bu Widya itu berarti yang di KKN Desa Penari Di Widya KKN Desa Penari Itu kan nama tokonya salah satunya Itu Widya Itu Widya Sayang ya Horor juga Oh iya 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 Di TV ya Assalamualaikum Iya 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 Orang di TV Ah, gak serem Kita cangin aja Tapi gak serem gitu Masih sereman ngobrol Malah apa Horor Gitu, baik Bu Widya itu Waktu itu saya itu Mas Saya ada di Bandung Saya diserahin tugas sama om Mungkin karena kasihan sama saya Gitu Gak masuk Oh gitu ya Masak 22 Tutup Iya iya Bisa jalan sendiri Nah itu diserahin tugas sama om Karena om kasihan Gak pengen saya itu Mas larut dalam kesedihan saya Tapi kesedihan saya Nanti tak ceritain apa ya Oh jadi kondisinya Si Mbak Widya itu Lagi terpuruk Lagi terpuruk Omnya ngeliat ini kasihan Mending tak kasih kerjaan Biar bisa ngelupakan Ada aktivitasnya Gitu Kestiwa yang nyesek Yang bikin dia sedih Dan bisa move on Seperti itu Akhirnya diajaklah Untuk gabung Ngurusin sebuah Kayak resto Apalagi daerah Bandung sana Berikut ada tempat tinggal Yang memang sedihanya Lingguan itu Gak terlalu rame banget Tapi ditempatin yang rame Biar ketemu banyak orang Kayak gitu Nah Mbak Ngapun dan peristiwa apa Yang terjadi Kayak gitu Jadi Saya itu Akhirnya kan Ini jauh dari suami Dari suami Jauh dari suami itu Sudah 8 bulan Namanya B Jadi Karena ada peristiwa dulu Siapa mas Yang gak Sedih kehilangan anak Kayak gitu Makanya tadi di depan kan Ya 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 Ada peristiwa Dia kehilangan anak Jadi sama suami Maksudnya kan orang Semarang Itu Kita Sebenarnya bukan berlibur sih Emang waktu itu Ya ngasal pengen jalan-jalan aja Kayak gitu Tapi ya Mungkin lagi ada pikiran Yang gimana Suami Namanya suaminya Mas Agus Kemudian gak tau Ban itu selip Ada kecelakaan Tunggal Ada kecelakaan tunggal Saya Ada luka dalam Tapi Berangsur sembuh Suami saya Kakinya jadi cacau Naik motor Mobil Naik mobil Naik mobil Dan Yaitu kehilangan besar Buat kami Dimana Kami nunggu buah hati Selama itu Sampai 5 tahun Namanya Belum dapat momongan Akhir dapat momongan Namanya Lita Dibilang begitu ya 2 tahun lebih Persis banget Yang diceritain kamu tadi Itu akhirnya Meninggal Ya meninggalnya Gak langsung disitu Tapi di rumah sakit Nah Suami kan Akhirnya dia Ngebawa mobil Dia sayang banget Sama anaknya Bahkan dari dulu Kalau aku punya anak Pengennya cewek Perempuan Dapat anak cewek Dengan kesalahannya dia Kayak gitu Menurutnya Kayak gitu ya Merasa bersalah Merasa bersalah Dia gak bisa Ini Gak bisa move on Gak bisa Namanya Ngilangin kesedihan Selama berapa bulan itu Masih dia itu Merasa anaknya ada Merasa aku Kadang-kadang Kalau inget Ya nyiksa diri sendiri Dan lain-lain Akhirnya kan Dari itu Keluarga Mertua Keluarga saya sendiri Termasuk om Akhirnya daripada Kayak gini terus Kamu nanti terdampak Kelihatannya Mbak Widya yang lebih kuat Mbak Widya di Fungsikan ke sana Ke Bandung Dan Sedau itu pun Saya gak ada Saya juga Sebenarnya Siapa sih Ibu yang gak berat Kilahan anak Itu burat banget Sedih banget Tapi Aku yakin ini Keputusan Gusti Emang harus Tak jalanin Kayak gitu Dan aku harus Melanjutkan hidup Aku berusaha Buat komunikasi Sama setiap orang Buat ngelupain itu Semua gitu ya Yang tak bawa itu Oleh-oleh dari sana Kenangan anak itu Cuma baju kesayangan Sama foto Yang di Pingkai kecil Itu pun masih tak Lapisin sama Kertas coklat Gak pernah terbuka Mas sama sekali Selama 8 bulan Baju juga gak pernah Tak lihat Karena saya tahu Dia bakal disedi Perinduannya Kayak apa Dan saya memohon Kalau setiap tidur Saya gak mau Ketemu sama anak saya Walaupun mimpi Kayak gitu Takutnya setelah Nyebangun Aku gak siap Kayak gitu loh Itu Saya dapat kabar Suami itu Lagi yang saya lihat Dia kan bener-bener Terpuluk Kalau bener-bener Jujuk dikundung Gak ngurus diri lah Kayak gitu Di saat dia juga Harus penyembuhan Kakinya juga Tapi Kesinian Menurut saya Mungkin suami Juga udah mulai Apa namanya Membiasakan diri Udah mulai nerima Saya Mungkin ini juga salah Gak pernah pulang Semarang sama sekali Selama 8 bulan 8 bulan Gak pernah Paling ya Via-nya via telpon Itu pun ke mertua Ibu saya sendiri Tanya gimana kabarnya Katanya udah Ya Kayak mungkin Kayak kamu berat Kamu yang sabar Kamu yang sabar Nah suatu ketika Singkat cerita aja Ya bi 8 bulan Namanya Dia Itu berangkat dari Semarang Udah di Bandung Begitu Itu Mertua itu datang Suami istri Ke Bandung Ke Bandung Jadi Dia itu Silaturahmi Nanyain keadaannya Mbak Widya Yang keduanya Itu memohon Supaya Widya pulang Ini kan Gak pengen Nyinggung sih Sama orang tuanya Kadang suami saya Kayak apa Tapi ini kan diceritain Sendiri bahwa Mas Agus itu Sekarang udah mulai Kerja lagi Udah mulai Membiasakan diri Udah bisa Bisa nerima lah Dia juga Nanyain ke saya Terus Kekami orang tua Widya kenapa Apa dia benci banget Sama saya Gara-gara peristiwa itu Jadi kan Pengen ketemu Apa dia udah punya Yang lain Atau apa Akhirnya Piyewit menurutmu Pulang lah Piyewit dia Akhirnya Pulang ke sana Disana juga Ditemenin sama Ibunya sendiri Kalau bapaknya Udah meninggal Ibu Widya Itu ke rumahnya suami Ke rumahnya suami Udah ada rumah sendiri Sore Katanya Sore hari Nyampe sana Sore hari Singkat cerita Ngobrol-ngobrol Ternyata di luar Apa perkiranya Bui dia Suaminya udah Ganteng lagi Mengkurusan gitu Gak Udah-udah Nerimanya Ngobrolnya Ngobrolnya juga Walaupun dia masih ada Rasa bersalah Tapi kayak Berusaha buat tegar Ngobrol-ngobrol Mereka semua pulang Keluarga orang tua Aku Kayak gimana ya 8 bulan jauh dari suami Aku juga sayang Saat suami Yaudah malamnya Kayak mati Baru lagi Coba ngelupain semuanya Dan kita gak bahas Masalah Anak sama sekali Kayak gitu Terus paginya Suami mandi Saya masak Saya masakin Cuma ada yang aneh Begini Mas Ayu Di kulkas Di kulkas Di lemari es Kenapa ada sosis Ada sosis Ada sosis Terus jajanan yang bocil-bocil Naget-naget itu Naget-naget itu Naget-naget itu Naget-naget itu Naget-naget itu Tapi bedanya Anaknya Naget-naget itu Butuh waktu Naget-naget itu Kerjaan juga Kayak orang berangkat Udah move on Bener-bener Tapi tadi Ngomongin anaknya Cuman ada sesuatu Yang Kok Gitu Kayak gitu Aku terus Tidak mau Neliti sama sekali Kebenaran Gak mau kembali Ke masa lalu Kembali ke masa lalu Bahkan mengira-ngira Anak saya masih hidup Ataukah Memang udah mati Udah gak pernah Tak inget-inget lagi Beres-beres Ini mainan Mungkin dulu Atau iseng-iseng suaminya Atau apa Diberesin Tapi saya Anehnya saya gak pernah Masuk ke kamar anak Ya takutnya Takut ya Iya Masih keinget Memori Memorinya Jadi dia ke belakang Bersih-bersih area dapur Terus Nah itu Suami nyampe sore Gak pulang Nyampe sore Itu menjelang Mau asar lah Menjelang mau asar Saya itu deket Berarti kamar mandi Kamar mandi Terus belakangnya ada gudang Dulu itu buat nyimpan Suami seneng Sepeda-sepeda tua Apa disitu ya Itu pintunya emang tertutup Terkunci Tapi saya mencium Kayak aroma Kalau saya bilang itu Kemenyan Saya kayaknya gak pernah denger Gak pernah nyium kemenyan Mengartikan itu Kemenyan gak berani Tapi ini aneh Kayak aroma-aroma Wangi-wangi Itulah Wangi-wangi ritual Wangi-wangi ritual Saya udah curiganya disitu Jadi Anak Ditunjuk Tadi anak Masih malu sama dia Belum mau ketemu Saya gak ada Merinding Gak ada sama sekali Tapi pas disitu Katanya Saya mbok Ini dongkul bisa lemas banget Di depan pintu ini Padahal ya Area nyeram Dekatnya Dapur Air juga Saya masih hidupin Memas banget Aromanya kayak gini Kayak ada sesuatu yang Dorong Begini disini Ngesep Mungkin aku lebay Tapi akhirnya aku kembali Pas udah gitu Malam dateng lagi Saya Dibawain makanan Kami makan bareng lagi Suami ngomong lagi Masih gak mau Sempat masuk Masih gak mau Kamu sabar ya Sayang Yang cerita kan Butuh waktu Kamu sih kelamaan Gak kesini Ngobrolnya lempang Bener masalah kerja Dan segala macem Malamnya lagi-lagi Ngadain di tuan suami istri Pas itu Dia ini kan Apa ya Masih ingat Omongannya suami Terus ada penasaran Sampai Kita ngokin kamar itu loh Kamar-kamar anak Nah yang kemarin itu rapat Ini buka sedikit begini Kayaknya ada Setengah jengkel lah pintunya Dari tempatnya Dia berbaring Suami kan tidur Ngenyakin Habis melakukan itu Itu ada Pikiran Kamu Masa Sama papa Masih terhubung Masa kamu masih terhubung Kamu kan udah gak ada Jangan bikin mama sedih Mama bingung Mami Jangan bikin mami Bingung sedih Itu tau-tau lampu Di dalam itu Ya gitu Jadi dia Lampunya kan Bukan yang putih terang Begini Agak kuning Terus Sep-sep-sep-sep Kayak gitu Kayak ada gelap Terang-gelap terang Terus Tep lama Itu saya Bukan Itu gelap Itu saya Bener-bener ngeri Takut Antara penasaran Dan lain-lain Saya pengen buka banget Itu kamar Tapi Giliran saya mau melangkah Turun Ini apa Selimutnya Di tempat gini Dipegang lagi Sama suami Sayang Sini Dipeluk Gak jadi Pas saya nengok Pintunya rapet Pintunya rapet Tadi ngebuka Tadi ngebuka Itu hari yang Berarti malam Pertama ya Malam kedua Malam ketiganya Ada lagi Saya berhubungan lagi Lagi-lagi itu Saya pastikan Itu dikunci Bener-bener dikunci Mas Wami Bahwa itu pintunya Oh udah dikunci Terus Malamnya kayak gitu lagi Sengaja Baringannya Madepnya kesana Biar ke arah pintu Buka Tapi gak tau Bukanya kapan Ada suara kayak gitu Ada lampu-lampu Mainan kayak gitu Terus ada suara Kalau ini Mami Ngomongnya kayak gitu Jelas banget Mas Mami Itu suara anak saya Bener-bener Si Lita Dia ngomongnya Belum banyak lah Tapi itu ngomong Mami Gak ada omongan sini Ada tambahan yang lain Saya disini Bener-bener hancur Takut Ya ngeri Campur aduk lah Tapi giliran saya Ini Suami kayaknya Bener-bener pulas banget Saya bener-bener Melangin kaki Paling berapa langkah Ke kamar tersebut Saya buka Dat Saya buka kamar itu Gak mainan lampu lagi Udah gak Tapi bener-bener Kuning ya lampunya Menyala ya Menyala Disitu itu Ada banyak boneka Yang jelas banyak penambahan Nah penambahan dari dulu Dari yang dulu gak ada Sekarang gak ada Gak ada Dan ini kayak mainan yang Boca tambah gede gitu Kesinian Wah ada semua konflik Semua dari mainannya Dan main-mainannya Yang dibawa Boneka-bonekan Kayak habis dimainin Bener-bener Habis dimainin Bahkan yang keren Katanya Ada bungkus sosis Segala macem Baru Mau sosis gak Iya sosis yang baru Dia cekikilu mas Jadi ada yang sisanya Segala macem Ini bukan sosis lama Bahkan ada semut Segala Kayak semut Baru dateng Masih rumput-rumput Kayak gitu Disini saya Gak tahu Saya takut Atau apa Yang pasti Ada keinginan juga Jangan-jangan Masih hidup beneran Atau yang lain Memastiin Gak berani Akhirnya Saya teliti Satu persatu Mainannya Ini baru Ini mainan Yang bener-bener Kayak suami saya Aduh Yang gila Saya apa suami Kayak gitu Itu gak bisa Tidur Sampai pagi Sampai pagi Sampai suami bangun Saya juga gak Cerita macem-macem Akhirnya Paginya Seperti biasa Udah mulai Nanyain Ketika makan-makan Makan-makan Sarapan pagi Itu Lita udah Mulai nanyain Kamu Kamu bentar lagi Mungkin bisa bareng lagi Itu baru Saya tanyain Pak Kamu Mas Kamu Ya kan mas Mas Agus Kamu itu sadar Yang kamu copin gak Sodor-sodor Ngomong ya sadar Kalau gak sadar Itu gak ngomong Namanya pingsan Berarti gak sadar Akhirnya Dia tercucuk Keingetkan Maksudnya Ini Kemarin Saya di ruangan itu Buat apa Pak suaminya ngomong Gila laik Keinget sama ruangan Yang belakang Itu gak ada Jawaban Suami hari itu Juga gak kemana-mana Tapi saya Hari itu Lebih pendiam Karena mikirin Macem-macem Lah Maram harinya Itu Saya inget Saya orang Jawa Kadang-kadang Beton Tak emut-emut Tak inget-inget Itu Selasakliwon Persis Selasakliwon Waktunya jam sembilanan Nah Itu suami Ngajak berhubungan Masih sore Gila laik Orang kita Gunung-gunung Ngapa-ngapain Itu pulos Belum benar pulos Saya Ini Kayak ada perasaan Kayak suara om Yang ada di Bandung Kamu tungguin Perasaan kayak gitu Jangan tidur Pokoknya kamu Jangan tidur Akhirnya itu Pas di jam sembilan Malam mana Ya saya Bener-bener dari sore Habis mahrib Main katanya Kayak gitu Jam sembilanan Tau-tau suami bangun Ngertinya saya pulos Suami bangun Dia buka lemari Ya saya baru-baru Buka lemari itu Sendiri Dalam lemari itu Ada Semacam kotak kayu Mas Tapi kan Suami mau ngapain Bener-bener gitu Dari selimut Kayak gitu Tapi yang Jadi waktu itu Saya tuh denger terus Suara kecil Di kuping Sebelah kiri Mami Mami kayak gitu Dari kamar Dia katanya Dari kamar Tapi makin jauh Makin jauh Makin jauh Arahnya ke belakang Arah ini Suara anaknya gitu ya Suami itu Wuduk Kelanjang Terus dia tuh Pakai-pakaian Itu kan Kamar kan Diterangin gitu ya Pakai-pakaian Kayak orang kuna Jadi kayak Baju bodoh gitu loh Hitam Hitam semua Segini Sebawah lutut Terus mau ngapain Ini suami Kayak gitu kan Itu nengok ke arah saya Saya langsung pura-pura Gak ngeliat Pura-pura tidur Keluar dari kamar Kesana Mau kemana lagi Saya tututin Tapi jauh-jauh Takut suami Ini kan Ngeliat Sorry Suaminya tuh Keluar Keluar dari kamar Keluar dari kamar Ke ruangan lain Itu ruangan kamar juga Mungkin ruang kerja suaminya Mungkin ya Tapi saya Belum meneliti Di arah sana Dia tuh Ngambil alat-alat Yang gak familiar Buat saya Ada gentong Gentong kecil Mungkin lebih ke pokor Atau apa ya Terus ada tongkat kecil Lilin merah Segala macam Buat apaan Kayak gitu Terus tanggi yang Ada bungkusnya itu loh Hiyo Atau semacam Kayak gitu loh Ngapain Saya bodoh-bodoh Ngeliatin dari Arah kamar Dia keluar lagi Itu menuju Ke arah belakang Lewatin ruang Tengah dapur Dan lain-lain Saya tuh di belakangnya Dan Pas Dia ke belakang Lewatin dapur Berhentinya Di depan kamar itu Kamar yang belakang Itu budang loh Saat itu Di belakang Emang dimatiin mas Lampu itu dimatiin Dan saya Ngeliat suami Persis di depan Tintunya Pintu yang kegembok itu Dia itu Berdiri disitu Saya Menduga-nduga Suami melakukan Mau bakal ngelakuin Hal-hal ritual Yang gak umum Gak semestinya Ada hubungannya Sama anak saya Pasti Manggil-manggil Atau gimana Saya langsung Bikin geduh Katanya Bikin rusuk Sengaja Jadi Di belakangnya Erat Disini ada Ember Segala Glotak Bisa gak ada Fungsinya Blast Suami itu Tetap aja Berdiri Di depan pintu Suami gak ada Respon sama sekali Apa sengaja Saya buat Biar niat Tau-taunya Di menit berikutnya Lama dia berdiri Tau-tau itu Dia nangis Benu-benu nangis Kejer Suapannya Suaminya Sambil pegangan Kayak gitu Nunduk-nunduk Sampai Belut-belut Di depannya Kamar tadi Apanya kamar tadi Belut-belut Nangis Tau-tau Aku Mainin ini lagi Supaya Suami itu Kenapa Ini ada aku Kamu ketahuan Tapi gak nengok Sama sekali Setelah nangis Tau-tau Dia ketawa Edan banget Mas Tau-tau Belut-belut Saya itu Udah Gak karuan Ini Kayak kuntilanak Kuntilanak kan ketawa Terus nangis Buat saya itu Gak pernah Nelihat Memandangan Kayak gitu Di film aja Gak pernah Karena saya Gak takut Sama horror Kayak gitu Itu suami sendiri Orang yang loci Kok bisa kayak gitu Itu pas nangis Kayak itu Terus ketawa Pintu itu Buka sendiri Katanya Padahal digembok Digembok Bener-bener Gak ada suara Kelotak sama sekali Buka sendiri Disitulah Saya dapati Berarti ketemunya Lurus banget Itu loh Temunya lurus banget Dari sepintu itu Saya bisa melihat Yang kena sinar Dari luar Dari arah saya Kalau di area situ Itu gelap Tapi gak jelas Tapi disitu Emang ada Lilin yang tinggal sedikit Tapi masih nyala Di dalam Lilin masih nyala Suami masuk ke dalam Saya Kali itu Utaudah mentok Dan saya pengen Hubungin om saya Paling penting Om saya Kalau orang tua Takut seji Tapi saya tahan Langsung tak ikutin Bener-bener deket Suami masuk Saya di depan pintu Gak jauh Karena suaminya Pintunya buka Kayak gitu kan Dia itu ke dalam Tau-tau Tengok begini Dalamnya itu Kelihatan Ada boneka Gede Boneka itu Dibentuk Mirip banget Kayak anaknya Yang udah gak ada Itu nyender Nyender Terduduk Terduduk Kayak bocal Lagi mainan Di meja Kayak gitu loh Mirip banget Tapi itu aku yakin Boneka Sebelum itu boneka Orang yang kainya Kelihatan Hidupnya kelihatan Kayak gitu Tapi gak Dari tadi Backgroundnya itu Lukisan Ya lukisan Anaknya juga Cuman kan Buat saya Suami itu Bukan pelukis Apalagi di tembok Yang lukis disitu Itu siapa Apa dia nyuruh orang Atau apa ya Ya Allah Ini ada hubungannya Saya penuh-penuh Seolah Wadis Dibar waktu itu Tak kencengin Buat biar denger juga Tapi gak ada Respon sama sekali Yang di dalam Bentuknya Apanya Lukisan itu Kan kelihatan Dari lampu ini Nantinya diganti Pakai merah juga Tambah terang Tambah kelihatan Itu anak saya Tahu-taunya Di menit berikutnya Di detik berikutnya Dia ngeliatin lukisan itu Kayak baca mantra Apalah sambil Bakar-bakar itu Siapa yang baca mantra Sebenarnya Tapi aku gak bisa Tahu itu bahasa apa Gak tahu Jawa ya juga Bukan Germeng-germeng Gakaruan Dia bakar Kayak tadi Lidih-lidih itu Terus ada juga Yang lain Dupa-perdupahan Kayak gitu Saya masih Merhatikan lukisan Saya akan lukisan itu Hidup Walaupun setengah Kesininya agak gelap Akan hidup Tahu-tahu Aku gak Suami itu Udah ngadepnya Bukan ke depan lagi Tapi udah nyamping Karena depan-depan Sama boneka Itu pas saya turun Dengan mata ke bawah Anak saya hidup Anak saya hidup Boneka itu Anak saya Bener-bener anak saya Wujud persis Tapi mungkin Kalau Ini ya Kalau kemarin kan 8 bulan Harusnya ada perubahan Fisiknya segitu Sama persis Dan lagi Bener-bener Ngomong Tapi bukan bahasa Kita lah Tapi bercanda Sama suami Megang rambut Segala macam Nah suami asik banget Ngomong si paham Masih bocah Saya kan disini Nangis Nangis kenceng Tambah kenceng Tambah kenceng Sengaja apa aja Tapi aku gak berani Marahin ke situ Pak Kayang ini Mas aku disini Kamu kenapa Kamu kenapa Suami gak ngeliat Boca yang ngeliat Nengok Boca yang nengok Dan itu saya pastikan Bukan anak saya Karena apa Nengoknya udah Iblis lah Saya bilang gitu Bukan manusia Anak saya Sekecil itu Dari kecil Dia itu Matanya bagus Dia gak punya Pandangan yang jahat Seperti itu Dia nengok itu Bener-bener pelahan Nengok ke arah saya Begini Pelan banget Dan suami masih asik Berulang sama diri Kayak ada diri yang lain Ini nengok Dia nengok ke arah saya Begitu Ada suara dengusan Kayak gitu Seakan-akan Lu jangan ikut-ikutan Kayak gitu Itu saya Di pelototin Begitu Matanya bener-bener Hampir kayak Gak keluar sih Tapi Lebar begitu Saya ke jerombat Ke belakang Dan itu Rak piring Rak piring Itu kan agak jauh Tadi ya Sampai ke daerah Suami gak nengok Gak apa Bener-bener Saya langsung Lari ke dalam Saya langsung Lari ke dalam Ke arah kamar Di dalam kamar Lampunya Dabdab Mami Mami Kayak gitu Terus Saya gak bisa Saya harus Telepon sama om Saya harus Telepon sama om Dan saat itu Ada baterai Lobby Terus Sekarang macam Saya keluar dari rumah Sebisa mungkin Saya keluar dari rumah Malam itu Mungkin gak jauh dari rumah tersebut Ada orang Tongrongan Gitu ya Saya juga Pakainya Untung biasa Pakaian sopan Orang keluar Sudah sempat ganti Sudah sempat ganti Saya minta Antar ke rumah Orang tua saya Malam itu Saya minta Antar Kemudian dari sana Itu udah malam Banget Saya telepon ke om Katanya Iya Omnya itu Om saya itu Bukan orang Orang pintar Tapi dia taat Kayak gitu ya Dia taat Mungkin dia punya Ya punya apa Gak nanti Tapi kata om Saya tahu Kamu disana Kenapa-kenapa Makanya Bagus kalau udah keluar Dari situ Nanti Nyesuk Katanya besok-besok Kita akan kesana Singkat cerita Omnya itu Pulang ke Semarang Gitu ya Sama seseorang Kenalannya dia Diberesin Di sana Tapi katanya Penulasannya harus Kamu sendiri Jadi harus dihadapin Bahwa suami Ini dibuka loh Ini yang sama Kamu itu Bukan anakmu Sebentar Bro Gimana Sorry Tadi keputus Ini yang Apa Anak kamu itu Bukan anak kamu Kata omnya Harus membuktikan sendiri Jadi Saat itu Mereka datang Omnya juga Penampilannya Bukan orang yang Nyantri banget Biasa Suami saya juga Kenal Temannya juga Mungkin orang pinter ya Tapi penampilannya Biasa Jadi kayak orang main Diajak ngomong Suami saya normal banget Ngomongin bisnis Burung Punya burung apa aja Dan segala macem Terus Akhirnya dipancing-pancing Supaya Dia itu Cerita Masalah Dulu Peristiwa dulu Suami nangis Suami nangis Suami nangis Bahwa itu Kesalahan saya Terus Dinenengi Sama Didamain perasanya Sama om Sama temannya juga Bahwa itu Memang harus terjadi Gak kayak gitu Itu takdir Kamu harus bisa nerima Itu baru dia nyeplos Nerima apa Itu ada marah Tau-tau Bener-bener marah Dan ngeberat meja Mahrib Mau mahrib persis Tadinya nyantai Bi Tau-tau Pas ngomongin Omnya itu nyebut Dia kan udah gak ada Udah mendingan Kamu harus merelakan Ngeberat Gak terima Gak terima Maksudnya apa ini semua Itu Bener-bener bukan suami saya Ya marahnya apanya Kalau kesupuan Saya bilang kayak enggak Tapi dia kayak Enggak terima Oh berarti Belum meninggal Menurut kamu Ah jangan ngomong meninggal Dia itu gak meninggal Tapi memang nabrak Katanya saya Tapi dia hidup Masih hidup Di belakang ada Di belakang Ayo kalau kalian gak mau Apa namanya Gak percaya Dituntung Ya itu kayak Apa ya Suami saya Saya melihat Ya wujudnya Wujud Kadang-kadang bernikah Kadang-kadang anaknya sendiri Tapi saat itu Saya bilang kayak bego Dia itu nuntun mereka semua Karena belakang Kamarnya dibukain Ya isinya boneka Sama ini Gak disini apa-apa Dan disitu kayak Mungkin udah didoain Atau diminumnya Pantesan Minta air putih aja Suami ikut air putih Doain atau apa Suami kayak Gak ada perlawanan disitu Di keter disitu Kok Ada lukisan disini Mah kayak gitu Gak Kenapa ada lukisan disini Kok bonekanya sama Itu nangis disitu Diciumin bonekanya mirip Sama anaknya Katanya Yang naruh disini siapa Jadi saya lagi yang kena Katanya Yang naruhin Apa segala macam Akhirnya dirangkul-rangkul Sama papa ibunya sendiri Terus waktu itu Juga ada adiknya Mas tolong mas Jangan kayak gitu Kasian Mbak Widya Kasian ditanya Dia langsung Nangis disitu Nangis Terus didoain lah Diraupin Banyu Akhirnya Ditinggal Tapi geser ke depan doang Saat itulah mungkin Yang harus membuktiin Kamu sendiri Itu saat itu Jadi gak terlalu malem Suami itu Kayak Kayak tadi lagi Yang udah nangis Udah kayak nyadar Anaknya udah meninggal Kayak kumat gitu Kayak kumat Eh Nita Tadi di belakang Suruh aku kesana Mah Suruhnya kamu ikut Katanya kayak gitu Kamu ikut Ikut sama Tapi bener-bener Kelihatan wujud Itu saat pertama kali Suami itu Ngomong Nita masih hidup Dan dia kayak Gak malu nyamperin Kayak ada ruangan Yang mau ke belakang Ini kamar Ini kamar Cuman ya paling Sejangkauan beginilah Itu dia di tengah-tengahnya Kapan datangnya Apa-apa ada di situ Dan begini tangannya Papi Ayo Sekarang Papi Ayo sekarang Tapi gak jelas Nah suami saya Nonton tangan saya Begitu Saya ikut Tapi bener-bener Ketakutan Sampai ngeliat jalan Begitu mbak Gak ngerti Saya cuman di Candel begini Tau-tau Di depan kamar itu Di depan kamar itu Di situ Kayak ada Suara Bukan om Kayak suara temannya Kamu yang gandeng Gantian Kayak gitu Jadi ada kekuatan Dimana suami yang Di pegang tangannya Si ibu tadi Widia yang gantian Rebut begini Itu wujudnya sekali Langsung berubah Bener-bener wujudnya Langsung berubah Dan suami saya Saya yang teriak Saya yang kayak Saya berani Dia itu bukan Anak saya persis Tapi model rambutnya Apa Tapi tua banget Bener-bener tua banget Dan matanya merah Suami saya yang jerit Katanya Mama itu apa Yang pegang kamu Iblis bahasa Sama suami Itu dibuktiin sendiri Bener-bener dibuktiin Pak ini yang selama ini Kamu Semain sama kamu Yang katanya ini Anak kamu Ini lita Ini bukan lita Tapi saya ternyata Enggak megang apa-apa Bi Jadi di pandangan Saya itu Memang megangin Tadi mahluk Makhluk tadi kan udah ganti Suami masih pegangan Sama saya Dan nunjuk-nunjuk gitu Tapi Setelah kayak suami Iya nyadar Ini salah Ini bukan kayak gitu Yang di pegang saya Bukan gitu Boneka Boneka Ternyata Dan itu nangis disitu Kalau kan Di luar itu Kau ada masuk lagi Wis Katanya Enak banget Kayak gitu Nah akhirnya Apa ya Cengkat cerita aja Disuruh ditinggal dulu Suami Kayak gitu Semai ikut sama mak Sama bapaknya Nanti ada pengobatan Sama itu tadi Temannya om Nah kita bisa bareng lagi Setelah dua minggu Setelah itu Berarti si Mbak Widya tuh Gak berangkat lagi Ke Bandung Gak Gak berangkat Disitu aja Tapi dipisah Dulu selama dua minggu Dua minggu Kemudian bareng lagi Ya mipil-mipil Tapi Jadi mau ke Makam Tadinya gak sama sekali Sekarang sih Udah normal Udah normal Alhamdulillah Udah punya anak lagi Lagi hamil Lagi hamil Syukur Alhamdulillah Oke Udah kelar Baik Terima kasih Buru Ayung Atas ceritanya Terima kasih Mbak Widya juga Yang udah Berbagi kisah ini Terima kasih banyak Kita mohon maaf Misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata Di atas telinga kawan-kawan semuanya Mohon dia maafkan Itu aja Gak mau panjang lebar Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya Jaga kesehatan Kawan-kawan juga Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol loror Belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton